Jung Kwan yang Red Sparks menghadapi Paper Suffings Bank di pekan ke-12 atau pertandingan terakhir di putaran ke-2 Liga Voli Putri Korea Selatan. Selasa tanggal 28 November tahun 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di laga ini, Red Sparks bertindak sebagai tuan rumah. Bermain di markas sendiri, Jung Mu Gymnasium Daejeon, Megawati Hang Estri berhasil memutus rantai 5 kekalahan Red Sparks, dengan membawa Red Sparks menang atas Paper Suffings Bank dengan skor 31, 21-25, 25-23, 25-16, 25-18. Di set pertama, Red Sparks tampil cukup meyakinkan saat unggul 12-8. Sayangnya, tim tamu Paper Suffings mampu bangkit pada kedudukan 16-16 dan berbalik unggul dengan skor 21-25 yang menutup set pertama untuk kekalahan Red Sparks. Di set kedua, Red Sparks yang sempat tertinggal 6-10, perlahan bangkit dan mengejar, permainan apik dari middle blocker Park Hyemin mampu meredam serangan Paper Suffings, Megawati dan Zia juga tampil gemilang, Red Sparks akhirnya berbalik memimpin dan menutup set dengan kemenangan tipis 25-23. Di set ketiga, Red Sparks semakin percaya diri, permainan apik Megawati, Zia, dan Park Hyemin membuat Paper Suffings benar-benar kewalahan, set ketiga berhasil dimenangkan dengan skor 25-16. Set keempat, Red Sparks sudah di atas angin, mereka unggul jauh 21-9, namun di luar dugaan Paper Suffings mampu menciptakan angka sampai 23-17, hal itu membuat panik Red Sparks, Zia akhirnya menuntaskan perlawanan Paper Suffings di set keempat dengan skor kemenangan 25-18. Hasil ini, membuat Red Sparks kembali ke posisi keempat kelasmen setelah sebelumnya disalib IBK Altos, Red Sparks kini mengoleksi 16 poin, unggul 2 poin dari IBK Altos di urutan 5 dengan 14 poin. Tak hanya posisi kelasmen Red Sparks yang naik, Megawati pun sukses naik peringkat di daftar top skor Liga Voli Putri Korea diketahui, dalam laga ini, Megawati mampu mencetak 30 poin. Dengan tambahan 30 poin, Megawati Hangistri berhasil memperbaiki posisinya ke peringkat keempat dari yang sebelumnya ada di posisi kelima, kini ia total telah mengoleksi 276 poin, jumlah yang sama dengan Yasmin Badargani di urutan 5, Megawati unggul dalam statistik pertandingan.